Ayo, ayo lagi, kembali Hei Ayo, tangkap aku Hei, lepaskan dia Libia Ada apa? Ada apa, Huan? Katakan, ada apa, Huan? Tenanglah Mana, Franco? Dia di kamar mandi Dia tidak keluarkan Tidak Huan, apa yang terjadi? Aku bermimpi tentang Libia Dia ada Dia bersama kita Dia ada di hadapan kita Katakan kalau dia belum mati, Oscar Ayo, katakanlah, Oscar Tenanglah, Huan Tenang Tenanglah Katakan kalau hal itu tidak benar Huan Ayo, katakanlah, Oscar Bahwa ini hanyalah mimpi buruk Tenanglah, Huan Sudahlah Aku bersumpah Aku tidak akan tenang sampai aku mendapatkan balas dendamku Aku bersumpah Siapapun yang melakukan hal ini akan membayar dengan darahnya Atas tindakan yang mereka lakukan padamu Aku bersumpah Begitu juga dengan kakak-kakakmu yang lain Kalian juga harus bersumpah Aku juga Bersumpah Aku juga bersumpah Kalian itu mau kemana Aku akan mendatangi bazar di taman, kakek Kasihan Bernardo Masa berkabung kalian sangat singkat Kami kesana bukan untuk bersenang-senang Kami kesana untuk membantu Bapak Epifanio Kami akan mengumpulkan dana untuk rakyat miskin, Papa Itu sangat menarik Tapi tidak semenarik berita yang ada di koran ini, Gabriela Ini semua berhubungan denganmu Katanya Ada seorang gadis yang bunuh diri Dengan melompat dan jembatan Apa hubungannya denganku? Mungkin saja ini gadis malang yang kemarin malam datang kemari Kau ingin membacanya? Tidak Aku tidak mau membaca kematian orang yang tidak aku kenal Aku tidak suka hal semacam itu Dan aku rasa itu bukan hal penting untuk Kau ingin dengar? Aku sudah bilang aku tidak mau, Papa Kenapa Papa senang sekali membuat aku kesal? Mulai besok aku melarang Papa untuk membaca koran Mungkin saja dia, kasihan gadis malang itu Mungkin saja Apa kalian datang dari pemakaman? Iya, Nyonya Apa kalian telah memakamkan Libya? Benar, Nyonya Maaf Maaf, aku tidak bisa mengantar Karena aku harus bekerja Aku tidak punya waktu Maafkan aku ya Terima kasih, Nyonya Tapi kami tidak membutuhkan orang lain Aku datang untuk menyampaikan belas sungkawaku Aku merasa sedih sekali mendengar kematian malaikat kecil itu Dia masih begitu muda Biar aku peluk kalian Sebelah, Nyonya Tidak apa-apa Kami tidak perlu dipeluk Terima kasih Setidaknya, ceritakanlah padaku Penyebab kematiannya Nyonya, kami juga masih belum tahu Apa itu suatu kecelakaan? Aku pikir dia terlalu bahagia untuk bisa bunuh diri Dia akan menikahi seorang jutawan Bagaimana bisa? Dengarkan aku Nyonya Hortensia Bawa pergi salam belas sungkawamu itu Jangan campuri urusan orang lain Masuk Jangan dekati kami lagi, Nyonya Hortensia Kau dan juga seluruh keluargamu Jangan dekati kami Mereka tidak tahu diuntung Bahkan kematian adik mereka tidak menghilangkan kesombongan mereka Semoga mereka cepat pindah dari sini Mereka pantas mendapatkan nasib yang seperti ini Mereka memang layak menerimanya Dasar Keluarga tidak tahu diuntung Bagaimana dengan yang ini? Menurutku dia masih terlalu tinggi Mereka begitu besar dan tinggi Aku berkeringat membayangkan berada di dalam perlukan mereka Jangan memandang ke arah mereka terus Nanti Mama akan melihatmu Tapi kita datang ke sini untuk sejenak melupakan kesedihan kita, kan? Apa pendapatmu tentang Fernando? Kenapa kau bertanya? Bagaimana pendapat pribadimu? Ya, dia terpelajar Sopan Dia punya banyak teman Dan sering berkeliling dunia Bukan begitu Maksudku pandanganmu tentang dirinya secara berbeda Apakah Menurutmu dia cukup handal diranjang? Apa maksudmu? Dia memang licik Tapi dia punya pesona Kehidupannya dengan Norma sangat tidak bahagia Mereka bahkan tidak pernah berciuman Norma selalu saja berusaha menghindarinya Fernando sering memandang Norma yang tidur Tapi dia tidak berani menyentuhnya Apa yang kau lakukan? Apa kau mengintip mereka? Aku tidak melakukan hal itu Aku hanya mengkhawatirkan keadaan mereka Jika aku jadi Norma Aku tidak akan mungkin menolaknya Ya, itu mungkin memang salahnya Norma Bukan salah dia Tapi sudahlah Bagaimanapun juga Jangan ikut campur urusan mereka Kita jangan ikut mengurus kehidupan pribadi mereka Biar mereka mengurusnya sendiri Aku senang kau bisa mendapatkannya dengan cepat, Fernando Apa saja yang bisa membuat Mama senang Bagaimana pendapat Mama tentang institusi itu? Sepertinya ini rumah Jompo yang bagus Mereka punya spesialisasi merawat orang Seperti Tuan Martin kakek kita itu Dia seharusnya tidak terus menerus mengeluh seperti ini lagi Percayalah, dia pasti akan terus mengeluh Tapi aku sudah tidak tahan dengannya Aku sayang dan sangat menghormatinya Namun belakangan ini dia semakin kasar dan sering menghinaku Sepertinya dia membenci kita Dan dia memperlakukan kita seperti musuhnya saja Semuanya sudah siap Katakan saja kapan Dan kami akan segera mengantarnya ke sana Kapan kau akan bicara Bicara? Kita tidak usah bicara dengannya dulu Dia harus dibawa ke sana secara mendadak Kalau tidak begitu, dia tidak akan pernah memeninggalkan rumah Walaupun semua menentangnya Aku harus tetap memindahkan papaku Kalian tidak bisa membawa aku Aku tidak akan bergerak Aku tidak mau Baiknya kakek jangan melawan Kakek akan pergi ke tempat yang bagus sekali Kalian akan membawa aku kemana? Kami akan membawamu ke rumah Jompo Kau tenang saja papa Karena di sana kau akan dirawat dengan baik Aku lebih sehat dari kalian semua Pergi kalian Papa sudah tua Papa harus menerima kenyataan ini Ini demi kebaikan kakek sendiri Demi kebaikan ku katamu Kalian ingin menyingkirkanku Tidak bisa Kalian ingin mengurungku di batu Jompo untuk orang gila Aku tidak mau Aku lebih baik mati di rumah ini Daripada menghabiskan sisa hidupku dalam penjara seperti itu Aku tidak mau Tentu mohon mengertilah papa Eva cepat bawa kopernya Jangan Eva Kataku jangan Aku tidak mau Kau cepat bantu aku mau maunya ke ambulans Dimana kakek